Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi resmi melunching Program Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Acara ini berlangsung di alaman kantor Gubernur Jambi dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting termasuk anggota bawah selu RI Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Puadi, Gubernur Jambi yang diwakili Sekda Provinsi Jambi Sudirman bersama Unsur Forkopimda, Ketua KPU dan Bawaslu Jambi, Para OPD Unsur Instansi Terkait dan Para Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan, Partai Politik hingga Masyarakat Umum. Acara ini juga menghadirkan artis Ibu Kota, Ruri Republik dan Host National News Anchor, Cornelia L.D. Supama. Dalam kesempatan itu, Sekda Sudirman menyampaikan terima kasih dan pengapresiasi bawah selu Provinsi Jambi dan semua pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan acara ini sebagai bagian tahapan pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Provinsi Jambi, Agenda Demokrasi dan Kesinambungan Kepemimpinan di Daerah. Sudirman menjelaskan pemerintah Provinsi Jambi dan Forkopimda se-provinsi Jambi, KPU Bawaslu, serta instansi terkait telah bekerjasama dalam persiapan pelaksanaan kelekada Serentak tahun 2024, baik dari segi persiapan tahapan maupun dari sisi penganggaran pembiayaan. Untuk itu, ia yakin bahwa pemerintah dan Forkopimda Kabupaten dan Kota se-provinsi Jambi juga telah melakukan hal yang sama, dan seterusnya juga akan tetap bersinergi untuk kelanjutan persiapan dan mengsukseskan pelaksanaan serentak tahun 2024. Launching ini memberikan kepastian bahwa penyelenggarahan pemilu, pengawasan pemilu bisa berjalan dengan lancar, secara profesional bisa dijalankan dengan baik, dan kami pun berharap agar masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang beramai-ramai ke TPS, coblos calon pemimpinnya sesuai dengan hati Nurani, kami juga berharap ASN untuk tetap netral, tidak ada politik ruang, sehingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menghasilkan pemimpin-pemimpin, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota, sesuai dengan harapan masyarakat. Ini juga bagian penting, masyarakat juga tetap menjaga kondusivitas di lingkungannya masing-masing, sehingga Pilkada ini tidak memunculkan permusuhan, dapat terjaga kondisinya secara kondusif, aman, tentram, dan damai. Lebih lanjut, Sekda Sudirman menambahkan terkait anggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2024 dari pemerintah daerah kepada KPU dan bawah seluruh daerah, serta kepada pihak pengamanan TNI dan Polri, baik oleh pemerintah provinsi Jampi dan pemerintah kabupaten kota seprovinsi Jampi. Tentunya ia berharap agar seluruh prosesnya berlangsung lancar. Rian Cian Cian, Jek TV, Laporkan